Populasi etnis Cina di Malaysia cukup besar dan hampir berjumlah sepertiga penduduk negeri jiran Berdasarkan dari data sensus Juli 2023, 70,1% penduduk Malaysia tergolong Bumi Putra 22,6% tergolong etnis Tionghoa dan 6,6% merupakan etnis India Malaysia adalah masyarakat multi etnis dan multi agama dengan 3 kelompok etnis dan bahasa utama Sementara keturunan Tionghoa di Indonesia atau yang disingkat menjadi Jindo diperkirakan berkisar 6 juta jiwa atau 3% populasi Indonesia Dari hasil sensus 2000, tercatat bahwa orang Tionghoa merupakan suku bangsa terbesar ke-15 di Indonesia Walaupun sama-sama warga Tionghoa, namun kebiasaan dalam kehidupan hari-hari antara Tionghoa Indonesia dan Malaysia memiliki banyak perbedaan Salah satu perbedaan yang paling mengagumkan adalah orang Tionghoa di Indonesia lebih nasionalis dan mencintai negaranya Masih banyak hal-hal lain yang membedakan antara Jindo dan Tionghoa Malaysia Sebagai pencerahan, kamu akan mendapatkan jawaban dalam video ini Berikut ini beberapa perbedaan keturunan Tionghoa Indonesia dan Malaysia Perbedaan dari segi bahasa memang sangat jelas Warga Tionghoa di Indonesia umumnya fasi berbahasa Indonesia Hal ini menunjukkan asimilasi budaya yang berhasil dilakukan oleh Indonesia sejak zaman kemerdekaan Orang Tionghoa di Indonesia juga menghormati sumpah pemuda yang mencuncung bahasa persatuan, bahasa Indonesia Sementara itu, orang Tionghoa di Malaysia lebih banyak menggunakan bahasa Mandarin Atau bahasa daerah Tionghoa lainnya sebagai bahasa utama mereka Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pendidikan vernacular yang mengajarkan bahasa Mandarin atau Tamil sebagai bahasa pengantar Karena faktor inilah, mayoritas orang Tionghoa di Malaysia tidak bisa berbahasa Melayu Warga Tionghoa di Indonesia pada umumnya punya nama Indonesia Ini mungkin karena kebijakan Soeharto Paskai G30 SPKI yang melarang etnis Cina menggunakan nama Cina Sehingga banyak orang Cina menggunakan nama Kosasi, Wijaya, Tanujaya, dan lain sebagainya Kebijakan asimilasi yang diterapkan pada masa Orde Baru membuat banyak orang Tionghoa yang meninggalkan identitas etniknya Sedangkan etnis Cina di Malaysia masih menggunakan nama dalam bahasa Cina Malaysia komunikasi antar etnis memang menggunakan bahasa Inggris Dan ada juga yang menggunakan bahasa Melayu Namun di Indonesia jangan heran jika kita melihat warga Tionghoa sama sekali tidak bisa berbahasa Mandarin atau Hokian Apalagi di kalangan generasi mudanya Mereka lebih banyak berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia Bahkan tak jarang Tionghoa di Indonesia menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Aceh, Padang Tergantung di daerah mana mereka tinggal Di negara Malaysia komunikasi antar etnis memang menggunakan bahasa Inggris Dan ada juga yang menggunakan bahasa Melayu Jika kamu berkunjung ke Malaysia mungkin kamu akan menjumpai orang-orang etnis Tionghoa Baik di mall, di pasar, atau restoran Mereka terlihat sedang mendengar lagu-lagu Mandarin Dan mereka pun terlihat sedang menggobrol juga menggunakan bahasa Mandarin Beda dengan di Indonesia jika jarang mendengar lagu-lagu Mandarin ketika berkunjung ke pusat-pusat perbelanjaan Walaupun begitu, orang Tionghoa yang sudah menjadi warga negara Malaysia Mereka tetap fasi berbicara bahasa Melayu Lebih nasionalis Perbedaan signifikan berikutnya adalah Orang keturunan Tionghoa di Indonesia dikenal lebih nasionalis dalam mencintai negaranya Bahkan yang luar biasanya, orang Tionghoa asal Indonesia yang sudah tinggal di luar negeri pun Mereka bangga dengan Indonesia Mereka masih mengaku orang Indonesia biarpun keluarga negaranya sudah berubah Dalam masa perjuangan merebut kemerdekaan orang keturunan Tionghoa di Indonesia Terlibat aktif dalam gerakan nasionalis di Indonesia Seperti Sumpah Pemuda, Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, dan lain-lain Sementara itu, orang keturunan Tionghoa di Malaysia tidak mengalami penindasan yang sama Selama masa penjajahan Inggris Malah keturunan Tionghoa di Malaysia jarang terlibat dalam gerakan nasionalis Malaysia Hanya etnis Melayu lah yang lebih nasionalis dengan negaranya Agama Dari segi agama juga sangat jelas perbedaannya Orang Tionghoa di Indonesia mayoritas beragama Kristen, Katolik, atau Protestan, Islam, atau Buddha Mereka juga cenderung lebih toleran dan harmonis dengan pemeluk agama lainnya Karena mereka menghargai Pancasila sebagai dasar negara yang mengakui keberagaman agama Di sisi lain, orang Tionghoa di Malaysia mayoritas beragama Buddha atau Taoisme Orang Tionghoa di Malaysia juga lebih menjaga identitas agama mereka Karena mereka menghadapi diskriminasi dari pemerintah Malaysia Yang memperlakukan sistem preferensi bagi etnis Melayu yang beragama Islam Politik Perbedaan berikutnya antara orang Tionghoa di Indonesia dan Malaysia adalah dalam hal politik Orang Tionghoa di Indonesia lebih aktif dan terlibat dalam politik negara Baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin Sebagai contoh, mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama Sebaliknya orang Tionghoa di Malaysia lebih pasif dan terpinggirkan dalam politik negara Karena mereka mengalami marginalisasi dari pemerintah Malaysia yang didominasi oleh etnis Melayu Orang Tionghoa di Malaysia jarang mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin ataupun pejabat publik Karena mereka dianggap sebagai pendatang atau warga kelas 2 Orang Tionghoa di Malaysia juga lebih loyal kepada komunitas mereka sendiri daripada kepada negara Malaysia Orang Tionghoa di Indonesia lebih bervariasi dan kreatif dalam hal budaya mereka Karena mereka mengadopsi dan mengadaptasi budaya lokal yang beragam Hal ini terlihat dari keberagaman budaya peranakan Tionghoa Yang merupakan hasil perkawinan campur antara orang Tionghoa dengan orang pribumi Budaya peranakan Tionghoa mencerminkan keunikan dan kekayaan budaya Indonesia Orang Tionghoa di Indonesia juga lebih terbuka dan fleksibel dalam hal budaya Karena mereka menghormati dan menghargai budaya-budaya lain Sedangkan orang Tionghoa di Malaysia lebih konservatif dan tradisional dalam hal budaya mereka Karena mereka melestarikan dan mempertahankan budaya asli mereka dari daratan Tiongkok Orang Tionghoa di Malaysia lebih tertutup dalam hal budaya Karena mereka kurang bersentuhan dan berinteraksi dengan budaya-budaya lain Terima kasih telah menonton!